ini gua buktiin kalau ularnya pada naik karena ada penggundulan jadi rumah mereka digusur teman-teman mereka tidak punya rumah bismillahirrahmanirrahim dari badan tengah ini aja udah naik ke atas waduh ada dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di segmen para pencari ular temen-temen wah di tempat gua nih tadinya tuh rimbun banget temen-temen sekarang udah gundul ular nih pada naik ke atas pasti ya kita coba buktikan temen-temen nih kita udah dia udah ada di atas nih dibawah tadi itu rimbun banyak semak lukar bahkan bambu ilalang-ilalang sekarang dibawah semua pasti ulernya pada naik nih gua buktiin kalau ulernya pada naik karena ada penggundulan jadi rumah mereka digusur teman-teman mereka tidak punya rumah ini kita cek di sini nih walaupun nggak ada pohon bambu tapi gua yakin sih ada ular di sini nih itu pohon rambutan nah lu ini aja udah naik ke atas nih temen-temen nih waduh ada dua ada dua nih wow keren banget ada dua dong coce lajubata ya satu dua noh dalam satu pohonnya ada lagi nggak sih ada dua temen-temen Wow keren mereka biasanya ada lagi nih ada dua ya ukurannya sama satu dua eh beda deh ini rada kecilan kayaknya dan ini besaran gue nggak bawa kantong jadi ya udahlah nggak usah kita ambil ya kita cek juga nih kali aja ada ular di sini nah semak 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 kayak gini ini biasanya ada ular teman-teman koros pada tidur di sini .. nah tuh hampir aja nggak kelihatan ya kayak daun ini ya teman-teman nah ada ini nih ahaitulaprasina atau ular pucuk dia warnanya masih olive ya gue bakal ambil ular ini dan sedikit review tentang ular ini teman teman wow bismillahirrahmanirrahim bener gak sih ahaitulaprasina takutnya cala takutnya ular belum bisa teman teman oh iya bener itu kepalanya gue ambil ya bismillahirrahmanirrahim dari badan tengah wow amazing amazing snake wow yes ini adalah ahaitulaprasina atau ular pucuk teman teman ular pucuk ya ntar belum fokus nih teman teman gue bakal sedikit review tentang ular ini nah ahaitulaprasina atau ular pucuk adalah jenis ular kolubrit ini kurang jelas ya nah ular kolubrit dia kalau kecil tuh warnanya kebanyakan olive ya hijau hijau ke kusam kusaman gitu teman teman nanti menuju pertumbuhannya nanti menuju pertumbuhannya berancak dewasa dia bakal mutasi ke warna hijau cerah teman teman itu lucu banget dia ini ular pohon ya kayaknya dia disitu tuh gara-gara rumahnya udah dirosak teman teman jadi dia pindah ke atas bener kan buktinya ini adalah pembuktian kalau ularnya naik ke atas karena rumahnya sudah digusur teman teman untuk lahan bikin empang ya wah kasihan banget kamu nak jangan gigit ya ini gigitannya lumayan sakit nah dia ini tidak berbisa teman teman aman ya dia makanannya itu kadal kadal-kadal kecil kalau untuk unggas dia makan burung teman teman tapi untuk usia segini sih belum bisa makan burung ya kalau usia sudah dewasa dia udah bisa makan burung-burung kecil teman teman itu untuk makanan yang sekecil ini nih makanannya itu kadal-kadal kecil seperti cicat crash lizard kalau tes baby terus seperti bronco celaju bata juga dia makan teman teman nah mantep ya nah tuh kelihatan kayak serem banget ya ngejelurin lidah tuh terus gak udah-udah tuh lidahnya teman teman jadi bukan dia gak bisa masukin lidahnya tapi emang kayak gitu karakternya ini agresif udah merasa terancam makanya dia berbentuk S gini ya mode S gitu teman teman hmm ini panjang maxnya itu maksimalnya itu satu setengah meter teman teman panjang maksimalnya wow kalau kena gigitan ini no problem ya cuma berdarah aja oke dia ada kutunya teman teman di badannya itu ya masih kecil udah ada kutunya loh kasihan dia kita lepasin aja ya teman teman ya kita lepasin di dekat bronco celaju bata aja nih disini nih nah kamu beranjak ke sana jalan-jalan ya eh yang bener dong eh yang bener dong disini aja tuh disini aja eh jatuh dong jatuh kamu kalau galop lagi nah tuh mantep kan ayo setau gue ular pucuk itu jago dia jago untuk ngikat ekornya ya jangan sampai jatuh bikin malu aja kalau jatuh kamu itu masa ular pohon jatuh ayo kita lihat pergerakan dia ya ini arboreal atau ular yang habitatnya di atas pohon teman teman di atas pohon di atas semak semak terus dia ini aktifnya itu di siang hari teman-teman jadi diurnal ya bukan nocturnal jadi ketika malam dia tidur seperti itu teman-teman mantep ya tuh wah kayaknya hujan di luar teman-teman mantep ya tuh asik banget ini pohon salak ya salak apa sawit sih gak tau lah gue gak ngerti ayo ayo coba kita lihat dia jalan kemana wah dia pinter kok teman-teman tapi kasihan ya itu ada kutunya teman-teman kalian bisa lihat tuh kayak kutu gitu entah aku tuh entah bekas digigit predator lain ya gue gak ngerti halo hei 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 halo hei hei nyaman banget ya selagi disini ada teman-temannya nih ada bronco celo jubata tuh nah mana satu lagi oh disana coba gue handle sedikit ya mau gak sih bronco celo jubata ini ntar sini-sini sayang ayo sini waduh lompat dia langsung coba yang ini yang satunya hei kebangun kan hei 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 nah mau yang satunya nih nah tuh ganteng banget dia tuh lucu ya ada ular nih disini nih tuh wah dia udah tidur aja udah posisi tidur teman-teman kayak gini tuh posisi tidur dia ya tuh nyenyak nah kamu disini aja ya kamu geser geser kesini nih ayo turun saya turun saya ayo good boy nah udah lucu-lucu ya kalau kitanya kalem dia bakal kalem juga teman-teman kayak gini nih nih gue coba sentuh ya gue coba sentuh dia gak akan gigit kok tuh kalau kitanya gini nih eh eh tuh dia langsung wah dia jatuh ayo sini naik dulu naik dulu naik dulu naik dulu maaf 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 ganggu aduh dia jatuh lagi itulah terserah dia mau kemana tapi jangan deh kasian 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 kamu harus disini nih maaf maaf ganggu maaf ganggu nah dililetin aja nih disini yuk ah susah nih nah ini nih nah tuh dia jalan tuh tuh kesana tuh tengah-tengah ya kita coba cek lagi teman-teman kali aja nemu lagi ya pucuk yang nyari rumah tau lelah lain nih kita lihat nih teman-teman nah disini nih terlimpunan gini oh gak mau dia nyari pohon ya hmm pohon bambunya udah gak ada disana teman-teman yadalah see you next content terima kasih buat yang udah nonton sampai jumpa di episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye-bye bye